Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Lnet TV di kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol aja tentang usaha wifi koceran atau RTR Wnet dengan ISP GSM tapi sebelum itu kita intro dulu ya Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik ingin usaha atau berbisnis di bidang RTR Wnet atau wifi koceran dengan ISP dari kartu GSM ada beberapa hal yang perlu dan sangat-sangat perlu teman-teman ketahui yaitu yang pertama, jika teman-teman ingin atau berminat membuka usaha RTR Wnet atau wifi koceran seperti ini sebaiknya teman-teman stop gak usah dilanjutin kenapa saya bilang stop, gak usah dilanjutin karena usaha seperti ini itu gak ada untungnya alias nol lah kok bisa, gak ada untungnya beneran teman-teman, sumpah ini jelas gak ada untungnya jadi gini, kalau orang pengen berbisnis atau usaha itu pasti ingin untung kan jadi kalau misalkan teman-teman terjun di bidang RTR Wnet ini atau di wifi koceran dengan ISP dari GSM itu jelas gak ada untungnya beneran gak sih gak ada untungnya oke segini teman-teman, saya kasih tau ya jadi kenapa saya bilang ini gak ada untungnya ya jelas gak ada untung karena teman-teman kan pakai ISP dari GSM nah sedangkan GSM ini kan sistemnya kita beli kuota nah nanti dengan kuota itu kan kita mau jual kembali ya nah kalau namanya orang menjual kembali itu artinya kan harus ada untung ya misalkan saya beli harga Rp10.000 ya pasti saya akan jual itu harga lebih dari Rp10.000 kan misalkan Rp12.000 atau Rp15.000 deh yang untungnya lumayan nah tapi kalau teman-teman pakai ISP dari GSM ini ya jelas gak ada untungnya karena apa? paket, misalkan teman-teman pakai kartu Telkomsel lah misalkan jadi misalkan teman-teman pakai kartu Telkomsel itu harga paket Telkomsel di handphone saya sama di handphone teman-teman ya jelas itu sama teman-teman misalkan di tempat saya paketnya harganya Rp1.000 misalkan Rp23.000 ya di handphone teman-teman juga harganya Rp23.000 jadi gak ada bedanya gitu nah kalau misalkan teman-teman pengen jualan paket ini teman-teman beli dengan harga Rp1.000 Rp23.000 sedangkan di handphone teman-teman itu paketnya sama Rp23.000 nah terus kalau misalkan saya jual paket ini dengan harga Rp25.000 Rp25.000 atau bahkan Rp30.000 ya jelas siapa yang mau beli gitu kan sama aja paket yang di handphone saya dengan di handphone teman-teman sama aja harganya segitu kalau pun saya jual Rp30.000 yang gak ada yang mau beli lah dia mending beli sendiri di handphone-nya oke paham ya sambil sini teman-teman oke saya kasih contoh lagi lah ya contoh misalkan pakai kartu Bayu nah di Bayu itu kan ada paket yang Rp10.000 ya Rp10.000 jadi ya sama aja harga paket Bayu di handphone saya dan juga paket bayu di handphone teman-teman sama harganya Rp10.000 jadi kalau misalkan teman-teman pengen jual paket Bayu itu tadi Rp10.000 teman-teman pengen jual harganya Rp12.000 ya gak laku siapa yang mau beli karena paketnya sama ya untung saya Rp10.000 ya untung teman-teman juga Rp10.000 yang gak ada yang beli lah oke ya paham ya sambil sini ya jadi kalau misalkan teman-teman berniat untuk berbisnis seperti ini ya mending di stop aja karena ya udah jelas gak ada untungnya karena kan kita pakai kuota ya dia harga kuota sih relatif ya sama aja di handphone saya di handphone teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman mau beli paket terus dijual lagi ya mending teman-teman si klien tadi ya mending beli sendiri aja gitu gak usah beli di tempat kita mending dia beli aja di handphone mereka sendiri mendirikan sama paketnya oke ya jadi ya udah gitu aja stop gak usah jualan sebenarnya konsep dari RTRW net atau wifi voucheran dengan sumber internet gsm ini hilang suaranya yaitu konsepnya adalah iuran teman-teman lah kok bisa iuran oke saya gambarkan seperti ini kita iuran kelas ya misalkan di dalam suatu kelas kita butuh yang namanya kapur tulis ini kapur tulis jadi harga kapur tulis ini satu kotaknya itu 10.000 rupiah kita iuran untuk membeli kapur tulis ini nah gimana kalau misalkan ini gak iuran saya beli kapur tulis satu kotak dengan harga 10.000 rupiah kemudian saya jual kembali dengan harga 12.000 rupiah atau 15.000 rupiah ya jelas gak ada yang mau beli karena mereka bisa beli juga kapur tulis seperti ini dengan harga 10.000 rupiah itu kalau kita gak iuran nah kalau misalkan kita iuran contoh harganya adalah 10.000 tadi ya harga kapur ini satu kotak 10.000 kemudian saya tarik iuran ke anak-anak itu iuran 2.000 rupiah misalkan dalam satu kelas itu ada 10 anak jika saya tarik iuran 2.000 rupiah maka uang yang terkumpul adalah 20.000 rupiah ya lebih ya kan harganya 10.000 dapat untung 10.000 ya bukan untung sih sebenarnya oke jadi kembali ke intinya ya apakah mereka mau dengan iuran 2.000 rupiah tadi untuk membeli kapur tulis ini ya jelas mau kenapa oke kenapa mereka mau membayar 2.000 rupiah untuk membeli kapur ini dengan harga 10.000 alasannya adalah pertama karena mereka butuh kapur untuk kegiatan belajar mereka nah yang kedua karena mereka gak butuh kapur sebanyak ini karena ya kalau misalkan belajar paling butuh cuma 2 atau 3 batang kapur aja jadi mereka gak butuh 1 kotak seperti ini ya mau bajir duit lah kalau misalkan mereka beli 1 kotak ini 10.000 terus yang kepakainya cuma 2 atau 3 batang aja itu alasan yang kedua alasan yang ketiga ya mungkin diantara temen-temen yang 10 orang tadi itu ada salah satu yang ya kurang mampu lah dia gak mampu beli kapur 1 kotak ini dengan harga 10.000 jadi dia cuma punya duit 2.000 rupiah jadi ya harus patungan nah itu alasan kenapa mereka mau patungan kira-kira masuk akal gak masuk akal lah ya jadi itulah kenapa mereka mau patungan dengan harga 2.000 rupiah untuk membeli kapur yang seharga 10.000 rupiah aja jadi kok mau 2.000 rupiah ya hitung-hitung ngasih uang kongkos lah siap seribunya atau mereka juga gak rugi-rugi banget kan sorry ya temen-temen itu suara anak saya tadi pengen ikut rekaman katanya oke kita lanjut kembali ke RTRWnet dengan sumber internet dari GSM tadi jadi seperti itu sistemnya adalah iuran jadi buat beli paketnya itu butuh iuran jadi misalkan temen-temen di suatu RT atau di suatu kampung itu butuh koneksi internet dan temen-temen yang seperti saya tadi bilang alasannya mungkin karena gak butuh kuota banyak cuman butuh kuota sedikit aja kok atau misalkan butuhnya apa ya ya mungkin gak mampu gitu mau beli kuota banyak tapi duitnya gak ada jadi ya ya terpaksa puasa dulu mungkin nah dengan hadirnya RTRWnet atau wifi poceran ini itu bisa memberikan solusi buat mereka jadi jelas ini bukan suatu usaha atau suatu bisnis melainkan ini adalah sebuah metode e-run untuk membeli sebuah paket internet ya membeli sebuah paket internet yang kemudian bisa dipakai untuk bermanfaat buat semua orang jadi buat teman-teman yang mengira ini adalah sebuah bisnis atau usaha jelas itu salah jadi ini bukan sebuah bisnis atau sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan jadi ini jelas gak menghasilkan keuntungan kalaupun menghasilkan keuntungan itu sebenarnya bukan buat paket internet tapi melainkan buat jasa kita nyediain alatnya nyediain tenaganya dan standby buat monitor jaringannya yaitu buat itu semualah jadi kalau misalkan internetnya itu gak ada untungnya dan itu sebenarnya sistemnya adalah iuran jadi bukan kita menjual paket internet oke itu yang perlu teman-teman ketahui jadi mungkin cukup itu aja jadi misalkan ada pertanyaan teman-teman silahkan tanyakan di kolom komentar saya bakal tamit undur diri jangan lupa di subscribe channel ini supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru itu aja sampai jumpa 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 Terima kasih.